Intro Ya Netral, hari ini spesial netral terus lagu-lagunya ya Tadi kan sudah ada netra. Yoi, saya paling suka lagunya Mamanya Lukman. Mamanya Lukman? Mamanya Lukman menemani aku. Cahaya Bulan. Cahaya Bulan. Bukan Mamanya Lukman Vincent. Ya saya sering ditemenin sama Mamanya Lukman. Mamanya Lukman siapa sih? Ada lah pokoknya. Eh, Tonight Lovers? Temennya bokap lo. Balik lagi ke bapak gue. Oke, langsung aja kita ke Tonight Update! Masih inget? Do you still remember? Bahasan minggu lalu tentang The Real Ideal Man for Ladies. Ya kan? Kita akan lanjutkan lagi bahasan tentang hashtag Lelaki Masa Kini yang dipersembahkan oleh Pons Man. Sebenernya, yang namanya Lelaki Masa Kini itu adalah, tahu dong ya kan, pentingnya buat menjaga penampilan demi mendukung karirnya. Pasti Lelaki Masa Kini lebih berorientasi pada passion daripada uang. Dan Lelaki Masa Kini yang pasti bisa diandalkan secara traits ya, dengan bagaimana mereka memperlakukan perempuan. Setuju sekali lagi sahabat Desta. Jadi sebenernya Pons Man itu ngadain campaign hashtag Lelaki Masa Kini dengan bikin polling di website. Untuk mengetahui pendapat masyarakat tentang bagaimana sih Lelaki Masa Kini yang sebenarnya. Sekarang polling tersebut telah usai. Dan si pollingnya dijadikan video. Ya kan? Dan video ini akan menjelaskan tiga karakter Lelaki Masa Kini yang kriterianya merupakan hasil polling dari pendapat masyarakat. Dan yang pasti video ini diperankan oleh bukan sebarangan orang ya Vincent. Ya. Ada Rio Dewanto. Kinan Pierce. Dan Marshall Sastra. Pengen tahu seperti apa? Ini dia. Check this one out baby. Jaman bergerak cepat. Begitu juga tentang menjadi seorang lelaki. Pons Man bertanya pada seribu orang pria dan wanita. Bagaimana kriteria Lelaki Masa Kini? Tuh. Jelas kita. Contoh Lelaki Masa Kini baru mereka itu ya. Dengan tiga karakter yang sangat berbeda. Karakternya kan tiga kotak tuh. Ya. Tambah satu gue harusnya. Harusnya. Dan yang menarik Vincent. Pada malam hari ini kita sudah mengundang cewek-cewek cantik. Yang bisa ngasih pendapat mengenai video tiga cowok Lelaki Masa Kini tadi. Please welcome Hesti Purwadi Natah. Adina Thomas dan Wulan Jari Herman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuh lagunya tadi tuh. Mama nyaluk man, 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 man. Ayah bulan. Arina Thomas sama Wulan Dari udah jelas. Makasih. Bukan. Gue belum ngomong ya. Jelas maksudnya wanita-wanita yang tercantik kita minta pendapatnya. Kalau lo kayaknya side job nih kayaknya. Kamu udah disini, ngapain dateng jika kamu. Tadi kan gue sama kembaran gue kan tadi. Siapa emang? Aduh tadi segmen sebelumnya kan gue sama kembaran gue. Oh iya iya iya. Bener-bener. Ya udah jelas ya. Oh iya iya. Oke. Jadi ya Hesti harus ada disini karena dia mewakili mata dari seorang wanita. Perempuan. Jadi kan gak ada ceweknya cuma gue doang. Kita tanya sekarang. Ti mulai dari lo Ti ya. Lelaki masa kini yang ideal. Yang ideal yang pasti tadi gue udah nonton tayangan videonya kan sebelumnya. Yang pasti cowoknya yang cuek tapi sensitif lebih ke attitude-nya. Pokoknya yang diem-diem tapi perhatian sama istrinya. Kayak laki saya di rumah. Lelaki lu gak begitu? Iya emang gak begitu. Kalau Adina Thomas gimana? Menurut kamu lelaki masa kini tuh kayak gimana? Aku suka cowok yang tegas tapi gak keras. Hah? Gak keras? Maksudnya dia gak kerasan. Baik. Ya maksudnya gak kerasan. Apa lagi ya Dinda? Itu sih. Ganteng. Bersih. Smart. Yang mungkin dia bisa memberikan influence ke orang-orang sekitarnya juga. Baik juga sama orang-orang sekitar. Halo. Mulai dari? Iya. Kalau aku sih sukanya yang rapi gitu. Yang super. Yang pasti yang super yang gampang bergaul. Tapi gini deh. Lagi bergantung. Lagi bergantung. Suaranya lagi baik. Lagi bergantung. Lagi bergantung. Coba saya terjemahkan apa sekali lagi? Super. Ya super. Yang rapi. Dan gampang bergaul. Dan gampang bergaul. Ya oke baiklah. Mungkin baterainya habis kali ini. Gak gitu. Gila lagi batu. Lagi batu. Batu puluhan. Pak Anji. Pak Anji. Pak Anji. Nah kalian kan udah nonton videonya tadi ya kan. Nah gimana menurut kalian? Kalau paling suka sama karakternya siapa di video tadi itu? Coba Esti. Ada Kinan. Ada Rio. Sama Marcel. Rio. Rio. Lo pilih Rio daripada laki lo. Rio Dewanto. Rio Febrian. Oke. Di video itu. Rio Dewanto. Menurut gue. Kan dia emang tipikal yang tadi gue sebutin. Jadi yang cuek tapi detail gitu. Lebih perhatian. Lebih ada perhatiannya. Jadi nanti suami saya dirumah bisa nonton video itu juga. Ya bener 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 bener. Biar dia operasi. Biar dia pemaryo. Jangan. Jangan. Kalau Tita. Kamu selain milih aku. Dari ketiga video tadi. Nih makin tua makin genit nih orang ini. Lu mudanya gak genit nih. Baru-baru ini doang. Tamu-tamu cakep-cakep namu digoda-godain loh. Aku daripada ke Vincent. Lu sukanya kinan. Kalo di video itu. Soalnya udah bersih ganteng. Dia juga bisa ngasih bagus. Jadi menurut kamu Vincent gak bersih gitu ya. Kalo ulan? Kalo aku sih. Silahkan. Kalo aku milihnya Marsel Sastra. Marsel. 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 Marsel Sastra. Ini kan dengan tatonya itu. Tatonya itu. Tapi dia rapi. Tapi dia rapi. Tapi dia rapi. Gue ngomong kayak dubbing ya. Tapi dia rapi. Taton tapi tetap bersih dan rapi gitu ya. Oke. Lu ada alasan tertentu lain untuk memilih Rio di video itu? Aku suka matanya Rio. Tapi yang pasti kalo misalnya liat baru sebagian. Bisa liat cerita lengkapnya. Nah langsung aja visit ke LelakiMasaKini.com. Jadi buat cewek-cewek harus punya referensi lah. Kira-kira LelakiMasaKini itu seperti apa. Bisa dijadikan referensi video-video ini berarti ya. Iya. Oke sedih. Kurang udah kalo mereka bertiga gak kita kasih tantangan Vincent. Tantangan ini adalah Three World Challenge. Three World Challenge. Three World Challenge. Jadi kita melihatkan foto ya. Ini ada foto. Harus menyebutkan 3 kata secara spontan. Misalnya. Itu komeng lain spontan. Contoh misalnya gambar Freddie Mercury. Kumis. Vokalis. Freddie Mercury gak ada yang tau. Gambar besta. Ganteng. Cakep. Manis. Ganteng. Satu gambar hanya satu orang. Yang pertama ini adalah untuk gulan dari. Dari mana? Dari tadi. Gulan dari. Silahkan. Tiga kata. Seksi. Seksi. Oh hot. Hot. Berwibawa. Seksi. Hot. Berwibawa. Sekarang. Adinda Thomas. Tiga kata. Ganteng. Ganteng. Aduh apa ya. Keren, cool. Ganteng, keren, cool. Ganteng, keren, cool. Ganteng, keren, cool. Keren, cool kan satu kata itu. Eh keren, cool gak dong. Keren sama cool. Iya itu. Bukan keren, cool namanya. Ganteng, keren, keren, pintar. Ganteng, keren, pintar. Iya. Oke. Hesti. Oh beda, beda, beda gak bisa. Jauh. Jauh udah keseringan. Hesti. Tiga kata. Michael Jackson. Bukan. Apa muda. Muda. Cakep. Cakep. Boleh lah. Eh kok boleh lah. Ya gak apa-apa. Terserah dia Vincent. Tiga kata yang ada di pikiran saya. Itu bukan kata yang mendeskripsikan tuh. Tapi jangan jawab dulu ya. Vincent, lu tau gak dia siapa? Hah? Siapa yuk? Tau lah. Siapa? Siapa? Jangan kesana siapa? Dia ngecilin dulu ya. Dia penyanyi. Siapa? Ya penyanyi. Depannya H. Aduh dia gak tau. Ini what direction? Iya depannya H, yang mana? Eh, hari mukti. Hari style. Oh hari style. Oke lanjut. Tapi tadi boleh lah gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Saya ulandari. Ulandari. Cakep. Cakep. Seksi. Seksi. Dia tadi seksi terus dia. Cakep, seksi dan? Lui bawa lagi. Pintar. Cakep, seksi dan pintar. Oke. Andina Thomas next. Wow. Vampir. Karismatik. Karismatik. Elegant. Elegant. Kayaknya kurang tidur. Elegant. 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 Ganteng sih. Ganteng. Ganteng. Sekarang giliran Hesti. Silahkan tiga kata untuk orang ini. Oh. Oh. Vincent? Enggak, bukan. Bersih kukunya tuh. Lihat tuh. Cakep. Kan gak keliatan-keliatan. Iya tapi keliatan rapi. Rapi, bersih, terus menjaga penampilan. Dan dia juga kayaknya orangnya influencing banget. Iya. Terlalu banyak katanya tapi gak apa-apa. Gak apa-apa itu. Gak apa-apa dong. Satu lagi, Vincent. Buat lo. Ganti asana. Menurut lo. Laki-laki ini gimana? Laki-laki ini gue. Ehm. Gue? Iya kan tiga kata kan? Oh iya. Gue mirip banget. Ganteng. Tapi ini Tom Cruise nih. Emang kenapa? Abis ini Tom gemuk. Jadi gak Cruise. Aduh. Oke terakhir ini. Ulang dari satu kata. Adida Thomas satu kata. Hesti satu kata. Oke. Hei. Lo kata gue jangwe. Petasan. Dia tutup kuping. Jangwe. Silahkan. Kecakepan. Kecakepan. Oke kecakepan. Ginta Thomas. Humoris. Humoris. Hesti. Ambien. Ambien. Ginta. 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 Jangan ngambek lagi udah. Oke deh. Oke. Oke. Baiklah. Berikut ini ada hasil polling Michael's site. www.lelakimasakini.com ya. Ya. Jadi pollingnya, hasil pollingnya ada yang pertama. Cara mencuci muka. Hasil pollingnya menunjukkan bahwa 92% lelaki masa kini. Mencuci muka dengan menggunakan facial foam khusus pria. Iya. Benar. Gitu lah. Udah pernah mulai ya? Udah pernah mulai cuci muka pakai facial muka. Oh saya selalu. Kalau saya selalu. Selalu cuci muka. Selalu cuci tangan. Ya cuci muka. Polling menunjukkan bahwa 81% lelaki masa kini lebih mengembangkan passion. Daripada berorientasi pada uang. Wah benar tuh. Iya. Setuju sangat. Yang ketiga. Polling menunjukkan bahwa 82% lelaki masa kini cenderung lebih senang berada dalam teamwork. Daripada bekerja sendiri. Ya. Seperti saya. Saya juga senang sekali bekerja di teamwork. Siap. Siap. Apaan siap? Sama gue kan? Gitu dong. Thank you. Ya. Ya pada ngamak lagi. Oh iya. Udah. Dan kita kembali ingatkan ada quiz di timeline twitter kita. Atunayshow.net. Selamat buat kalian para pemenang quiz hashtag lelaki masa kini. Silahkan cek di timeline kita ya. Ya. Dan terimakasih Rini Ulari. Rini Ulari. Ulan dari Herman. Terimakasih. Semoga cepet sembuh. Suaranya cepet kembali. Adina Thomas juga terimakasih. Sukses buat waybacknya. Ya. Dan juga Hesti. Nanti kita ketemu di belakang ya. Ya kan ya harusnya sini. Yes. Abis ini kita akan balik lagi. Tetap di Tonight Show. Dan. Bukannya kamu disitu sebagai pacar aku ya. Ayo kan. Ya. Film apa itu? Kalau yang marah. Lu gak ngapain begitu.